Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan saudara-saudara pemirsa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Pada video kali ini, saya Muhammad Hafid bersama dengan rekan saya, senior saya, Bapak Suyut Dari tim pengembang pendidikan profesi Guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Akan berbagi informasi tentang penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2021 Khususnya tentang desain pembelajaran untuk mata kuliah pertama, yaitu pendalaman materi Yang selanjutnya disebut analisis materi ajar berbasis masalah Semoga video ini sebagai informasi bermanfaat Bagi para dosen, para mahasiswa maupun calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Bapak Ibu dan saudara-saudara, outline presentasi dari materi yang akan saya sampaikan Ada beberapa hal ini, mulai dari tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2021 Sampai ke penilaian Satu-satu akan saya jelaskan Ini adalah tahapan utuh dari penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2021 Untuk desain pembelajarannya, kita fokus pada kotak-kotak yang ada warna backgroundnya ini Jadi ada tiga kotak, satu pendalaman materi, dua pengembangan perangkat pembelajaran, tiga PPL di sekolah asal Sedangkan tahapan secara utuh ini, boleh diamati ini Mulai dari guru dalam jabatan belum bersertifikat pendidik yang sudah lulus seleksi akademik tahun 2017, 2018, 2019 Seterusnya ini, lapor diri Lalu masuk ini sampai terakhir adalah UKMPPG Yang terdiri dari uji kinerja dan uji penempatuan Kalau lulus akan menjadi guru profesional yang bersertifikat pendidik Nah, saya akan menjelaskan materi yang ini Baik, Ibu Bapak dan Saudara-saudara semua ada yang berbeda Dari PPG dalam jabatan tahun 2021 dibanding dengan PPG dalam jabatan tahun 2020, tahun sebelumnya Yaitu ada aktivitas belajar mandiri yang dilakukan sebelum mahasiswa masuk ke aktivitas pendalaman materi Ini yang berbeda Jadi aktivitas belajar mandirinya dilepas, diberi kebebasan, diberi keleluasaan Diberi keleluasaan sebelum masuk ke aktivitas pendalaman materi Jadi nanti rinciannya akan kami bagikan informasinya secara lebih detail Lalu berikutnya di aktivitas pendalaman materi yang selanjutnya disebut dengan aktivitas analisis materi ajar berbasis masalah Ini ada empat kegiatan besar Satu, analisis materi ajar berbasis masalah modul bidang studi Yang kedua, menyusun materi ajar berbasis masalah Tiga, analisis materi ajar berbasis masalah modul pedagogik Dan review dan refleksi Ada empat kegiatan Nah, ini kalau dari sisi beban belajar dan durasi waktunya Sama-sama 5 SKS Antara PPG dalam jabatan tahun 2021 Yang akan kita selenggarakan ini dibanding tahun sebelumnya Sama-sama dengan SKS Tetapi durasi waktunya berbeda Yang lalu 30 hari Yang sekarang 13 hari Nah, 13 hari itu hitung-hitungannya Kalau kita mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi Permendiput nomor 3 tahun 2020 Beban belajar untuk jenis tutorial atau kuliah Itu adalah, satu SKS-nya adalah 50 menit tatap muka 60 menit tugas terstruktur Dan 60 menit belajar mandiri Yang kita kelola, yang kita desain penjatualannya Hanya yang tatap muka Maka 5 SKS x 16 tatap muka x 50 menit Ketemu 4.000 menit Beban belajar dalam CP-nya 4.000 menit dibagi 50 menit Ketemu 80 CP Lalu beban belajar dalam harinya Berarti 80 CP dibagi 6 CP per hari Ketemu 13 hari Jadi nanti aktivitas pendalaman materi kita Adalah 6 CP per hari Tentu kita tidak Sampaikan di sini Diskusi mengapa 6 CP Kok tidak 4 CP Kok tidak 8 CP per harinya Ini diskusinya sudah panjang Sudah lama Ini tinggal menyampaikan informasinya Baik Kenapa pendalaman materi ini masih pasional Jadi guru dalam jabatan yang menjadi mahasiswa PPG ini Ketika mengajar selama ini Selama menjadi guru Maka identifikasi masalah pembelajaran yang ditemukan Selama mahasiswa menjadi guru Itu merupakan bahan awal dalam aktivitas ini Masalah itu bisa berada di guru Juga bisa berada di siswa Jadi sumber masalah pembelajaran bisa dua Bisa berasal dari siswa maupun kelas Tapi hati-hati juga bisa berada di guru itu sendiri Apa masalah yang berada di guru? Devisit kompetensi Miskonsepsi Kalau sampai guru ini miskonsepsi Berarti walaupun strategi pembelajarannya oke Itu artinya guru berhasil mengajar dengan benar Hal yang salah Dari saya ulang Berhasil mengajarkan hal yang salah Dengan cara yang benar Nah itu Jadi kalau dia mengalami miskonsepsi Jangan sampai guru yang berusaha Mengidentifikasi masalah pembelajaran siswa Tetapi pada diri guru Masih terdapat masalah Yaitu defisit kompetensi dan miskonsepsi Ini yang menjadi alasan rasional Salah satunya Kenapa pendalaman materi ini penting Walaupun memang ada tentu pendapat yang mengatakan Bahwa pendidikan profesi sudah tidak perlu pendalaman materi Karena itu artinya tidak percaya pada pendidikan S1-nya Ya itu satu pendapat Tapi pendapat yang lain juga menunjukkan fakta-fakta Bahwa mahasiswa PPG khususnya dalam jabatan Ini mengalami kesulitan ketika menghadapi uji pengetahuan Kenapa ini bisa terjadi? Tentu faktornya banyak Salah satunya asal S1-nya Jadi asal pendidikan S1-nya yang beragam Yang ketiga tentu ketika dia sudah menjadi guru Dia berputar dengan materi-materi yang diajarkan Sementara materi yang diujikan di dalam pendidikan profesi Adalah advanced material Materi-materi dengan high order thinking skill Ini menjadi perlu semacam refresh materi-materi ini Baik, Bapak Ibu Saya berbagi informasi tentang aktivitas yang dijalani hari per hari Dari ini rinciannya Kita bagi informasi tentang aktivitas belajar mandiri itu seperti apa Analisis materi ajar berbasis masalah modul bidang studi itu seperti apa Dan seterusnya Diawali dari aktivitas belajar mandiri Jadi apa aktivitasnya? Membaca dan memahami modul atau materi ajar sebanyak 10 modul Terdiri atas 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogik Ini perhatian untuk mahasiswa dan calon mahasiswa Lalu yang kedua menyusun peta konsep Istilah dan definisi pada modul yang sedang dipelajari Yang ketiga identifikasi masalah mengenai materi yang sulit difahami oleh mahasiswa Yang keempat mengidentifikasi atau menemukanali miskonsepsi materi yang ada di modul tertentu Di modul tersebut Lalu yang kelima Berlatih melalui tes formatif Nah secara mahasiswa dan Bapak Ibu dosen Aktivitas nomor 2, 3, dan 4 dituangkan pada lembar kerja 1 Di Learning Management System Tetapi melakukannya tidak pada saat belajar mandiri Melakukannya adalah pada saat awal masuk pendalaman materi Jadi pada saat belajar mandiri ini Seorang mahasiswa tinggal lembar kerjanya ini diisi secara offline dulu Nanti pada saatnya mulai masuk pendalaman materi hari pertama Nah itu baru diunggah Baru diunggah di Learning Management System atau LMS Ibu Bapak, dosen, dan seorang mahasiswa Serta calon mahasiswa yang saya hormati Di aktivitas belajar mandiri ini Mahasiswa diberi kebebasan Modul ini hanya salah satu sumber belajar Silahkan membaca materi lainnya Prinsipnya adalah merdeka belajar Jadi aktivitas belajar mandiri ini memegang prinsip-prinsip merdeka belajar Belajar dari sumber belajar manapun dipersilahkan Waktunya juga merdeka Memang ada hitung-hitungannya ya Jadi 5 SKS x 16 tatap muka x belajar mandirnya itu 60 menit Lalu kita sudah mendesain memberi kesempatan waktu sekitar 2 minggu 14 hari, 15 hari, 16 hari itu Nah silahkan digunakan Mau ambil pagi, siang, sore, malam silahkan Merdeka juga dari sisi waktu Yang kedua prinsip merdeka terpimbing Pada saat aktivitas belajar mandiri ini dosen belum hadir Dosen belum hadir Maka dari itu mahasiswa PPG Boleh kalau menemui kesulitan Minta bimbingan dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Atau juga guru-guru penggerak yang hebat-hebat Jika di sekitar ini ditemukan teman yang menjadi guru penggerak Atau di forum-forum MGMP Merdeka terpimbing Juga ada memegang prinsip merdeka berlatih Ini berlatih melalui tes formatif Salah satu masukan dari peserta PPG 2020 Adalah banyaknya tagihan atau tugas-tugas Jadi tes formatif itu jumlahnya saya sampaikan Ada 10 modul Setiap modul 4 KB Berarti ada 40 KB Setiap akhir KB Kegiatan belajar KB Itu ada tes formatifnya Sehingga yang lalu 40 tes formatif ini menjadi wajib Sekarang merdeka berlatih Tes formatif ini hukumnya sunnah Tes formatif Yang wajib nanti tes sumatif Tes formatifnya sunnah Tetapi saya menghimbau Untuk sukses uji pengetahuan Sebaiknya berlatih Tapi ini hukumnya sunnah Nah dimana saya bisa mendapatkan sumber belajar Yang salah satunya adalah modul ini Linknya ini Tetapi kembali saya tegaskan Bahwa ini adalah salah satu sumber belajar Boleh belajar dari sumber yang lain Jadi link modulnya ini Kalau link modul ini Saudara perlukan Nanti akan saya tulis di kolom komentar Di kolom komentar Nah jika saya klik link tadi Maka akan ada beberapa modul Yang bisa kita baca Nah ini modul yang sudah disediakan oleh GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan ini istimewanya Saudara mahasiswa bidang studinya ekonomi Juga bisa baca akuntansi dan keuangan Di sini modul bisa saudara baca Semua bidang studi tersajikan Nah ini saudara tinggal klik Nama bidang studinya Misalnya ekonomi Saya klik Maka akan keluar tiga menu Modul profesional Nomor satu Nomor dua modul pedagogik Nomor tiga lembar kerjanya Yang saya sampaikan tadi Kalau modul profesional kita klik Akan keluar enam modul Kalau pedagogiknya empat modul Bidang studinya atau profesionalnya Enam modul Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Yang ini sama ini Terapload dua kali ini Sehingga jumlahnya tujuh Ini terapload dua kali Enam Jadi begitu Nah baik Aktivitas belajar mandiri sudah Nah sekarang kita ke hari demi hari Untuk aktivitas pendalaman materi Yang dalam hal ini PPG 2021 Disebut aktivitasnya Analisis materi ajar berbasis masalah Ini amanah Masukan dari beberapa stakeholders Dalam acara evaluasi penyelenggaraan PPG Dalam jabatan tahun lalu Salah satu amanahnya adalah Pembelajarannya menggunakan pendekatan Atau berbasis masalah Jadi hari pertama dilakukan secara sinkronus 6JP Selalu ya satu harinya 6JP Vicon-nya Video conference-nya Atau live meeting-nya sekurang-kurangnya 3JP Bapak-Ibu, dosen boleh 4JP boleh 5JP boleh 6JP full Vicon juga boleh Apa aktivitasnya di hari pertama? Biar tidak langsung ke modul bidang studi Ini kritikan juga Masukan juga dari desain yang lalu Desain yang lalu itu hari pertama langsung main Akhirnya mahasiswa masih kesulitan LMS itu seperti apa Maka ini hari pertama Kita lakukan orientasi analisis materi ajar Bapak-Ibu dosen kami harap bisa menjelaskan secara tumpas materi ini Materi ini kepada mahasiswa Nah memang orientasi secara umum mungkin sudah dilakukan di tingkat universitas Tetapi orientasi yang dilakukan di bidang studi masing-masing Dan dilakukan oleh dosen masing-masing sesuai bidang studinya Untuk 13 hari aktivitas pendalaman materi itu apa saja Masih sangat diperlukan Agar mahasiswa dapat gambaran 13 hari itu Apa aktivitasnya? Apa tagihannya? Biar tidak kaget Biar bisa mulai antisipasi Oh ternyata di hari ke-8 dan ke-9 ada tagihan menyusun materi ajar Maka saya mulai hari pertama kedua ini Juga mulai satu halaman, satu paragraf Sudah mulai Biar dapat gambaran Lalu yang kedua ini yang sangat penting juga Memahami dan melakukan simulasi learning management system Mungkin tentang LMS ini sudah disampaikan oleh tim IT secara umum Tetapi begitu masuk ke pendalaman materi oleh dosen sesuai bidang studinya Ini juga penting Lalu yang ketiga Mengunggah tagihan pada kegiatan belajar mandiri di LMS Belajar mandiri ada tagihannya LK Nanti jumlahnya di slide berikutnya LK ini yang saya tadi katakan Untuk disimpan Disusun secara offline dulu Masuk ke pendalaman materi hari pertama Diunggah Nah dosen juga melakukan konfirmasi tentang kelengkapan tagihan Pada kegiatan belajar mandiri Itu hari pertama Berikutnya hari kedua Hari kedua adalah Analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul bidang studi Ada berapa modul? Enam modul bidang studi Satu hari satu modul berarti kita butuh enam hari Sehingga ini siklusnya berulang Untuk hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh Hari kedua modul bidang studi satu Hari ketiga modul bidang studi dua Dan seterusnya hari ketujuh modul bidang studi enam Hari ketujuh Sehingga aktivitasnya berulang sama Mulai dari hari kedua sampai hari ketujuh Nah ini dilakukan secara sinkronus Sinkronus itu artinya apa? Antara dosen dan mahasiswa ada hubungan secara real time Bisa melalui video conference Bisa melalui diskusi Diskusi yang ada di forum diskusi learning management systemnya Mahasiswa bertanya Dosen menjelaskan Dosen melempar pertanyaan Mahasiswa menjawab Ada hubungan Itu sinkronus Sudah termasuk sinkronus Nah dari enam JP itu Sekurang-kurangnya tiga diantaranya Melalui video conference Live meeting Tata pemaya Apa yang dilakukan oleh mahasiswa Dosen menyesuaikannya Satu melakukan diskusi bersama dosen Mengenai materi yang sulit dipahami mahasiswa Pada modul satu berdasarkan LK 1.1 LK yang dikerjakan pada saat belajar mandiri Dan di upload di hari pertama Materi pendalaman materi Jadi pada saat belajar mandiri Sudah buat LK itu Jadi ini di upload di hari pertama Nah ini difahami Didiskusikan Lalu dosen sebelumnya melakukan overview Atau peta konsep modul satu itu Mau bicara tentang apa Lalu memfasilitas mahasiswa Di dalam melakukan problem solving Atas materi yang sulit difahami Mahasiswa melakukan review dan diskusi Advanced material Dan materi hot Melakukan koremasi dan klarifikasi Tentang miskonsepsi Melakukan analisis penerapan materi Dalam kehidupan nyata secara kontekstual Lalu melakukan refleksi Materi ajar Modul satu Dengan cara mengisi LK 1.2 LK 1.1 ini LK 1.2 Lalu mengerjakan satu set tes sumatif Yang ada di modul Kalau ini wajib Memang ya Wajib Tapi sudah berkurang banyak Dibanding tahun 2020 Lalu dosen juga memastikan Mahasiswa telah mengerjakan satu set tes sumatif Yang ada di modul Hari ke-2 Hari ke-3 sama untuk modul 2 Hari ke-4 sama untuk modul 3 Dan seterusnya hari ke-7 sama Untuk modul ke-6 Berikutnya Hari ke-8 dan ke-9 Apa itu? Menyusun materi ajar Berbasis masalah Dilakukan secara sinkronus 6 CP Bersama dosen Lalu di luar itu Menggunakan waktu yang 60 menit Tugas terstruktur itu Jadi masih ada slot waktu Untuk memang mengerjakan malamnya Mahasiswa Yang disusun adalah materi ajar Berapa tebalnya Pak Berapa luasnya Pak Cukup setara satu KB Lihat struktur KB yang ada di modul Modul satu ada 4 KB Modul dua 4 KB Itu strukturnya seperti apa Silahkan milih salah satu KB Yang disitu mahasiswa mengalami masalah Jadi modulnya disusun Berdasarkan problem based learning Dosen melakukan pembagian KB Lalu memfasilitasi Memberikan konsultasi Tentang penyusunan materi ajar Sesuara mahasiswa dan ibu bapak dosen Memang dari sisi kuantitas Ini jumlah bagian PPG dalam Jabatan 2021 ini jauh lebih kecil Dibanding tahun 2020 Tetapi dari sisi kualiti Atau mutu tidak kalah Karena ada tagihan Menyusun materi ajar ini Yang insyaallah kalau ini dikerjakan Dengan bagus luar biasa Ini sekaligus memberikan ruang Bagi para dosen dan mahasiswa Yang menemukan kelemahan-kelemahan Di dalam modul yang sedang dibaca Ini kesempatan Untuk menuangkan pemikirannya Membuat modul yang lebih baik Kalau dosen bisa mempetakan KB secara lengkap Dari 30 mahasiswa yang ada di rombelnya 28 mahasiswa yang ada di rombelnya 25 mahasiswa yang ada di rombelnya Lalu disatukan menjadi materi utuh Maka di LPTK itu Akan ada satu karya modul Yang hebat Yang luar biasa Sekaligus memberi ruang Bagi ibu bapak dosen Yang ingin melakukan masukan Memberikan masukan Mengkritik Bahwa modul yang ada itu masih Banyak kelemahan Di sini ruangnya Sekaligus Itu dua hari waktunya Berikutnya hari ke 10 Ke 11 Ke 12 Ini adalah analisis materi ajar Berbasis masalah Untuk modul pedagogik Lembar kerjanya apa? Tidak ada lembar kerjanya Tetapi ini adalah bahan Untuk masuk ke Isi yang lembar kerja Di mata kuliah berikutnya Yaitu pengembangan perangkat pembelajaran Ini berasal dari Masalah-masalah Pembelajaran yang dihadapi Pada diri siswa Dan pada kelas Ini untuk aktivitas Pendalaman materi Tidak ada LK yang harus diisi Tetapi harus diikuti serius Tiga hari ini Karena ini adalah bahan Untuk masuk ke Aktivitas berikutnya Mata kuliah kedua Yaitu pengembangan Perangkat pembelajaran Ada tiga mata kuliah Satu pendalaman materi Dua pengembangan perangkat pembelajaran Tiga PPL Jadi itu Selama tiga hari ini Sudah dua belas hari Kita ada tiga belas hari Tinggal hari terakhir Hari ketiga belas Oh maaf Sebelum saya menjelaskan Hari ketiga belas Ini sekedar kita meliri Isi modul pedagogik Ini ternyata hebat Lengkap juga Empat modul itu Modul satu Konsep dasar ilmu pendidikan Modul dua Peran guru dalam pembelajaran Apa dua satu Modul tiga Pembelajaran inovatif Modul empat Perancangan Pembelajaran inovatif Ini isi modul Baik Hari ketiga belas Hari ketiga belas ini Cooling down Biar tidak dikritik Seperti PPG 2020 Wabis pendalaman materi Langsung masuk ke Mata kuliah berikutnya Pengembangan perangkat pembelajaran Jadi mahasiswa ini Perpindahan Ke mata kuliah berikutnya Itu kurang smooth Jadi shock Agak kaget Tidak ada istirahatnya Nah ini cooling down Apa? Melakukan review Secara keseluruhan Sebagai penutup Aktivitas ini Dan dosen Memberikan Apersepsi Menuju ke Aktivitas Perancangan Pembelajaran Lalu yang kedua Penyelesaian Output Dan tagian Kegiatan Saudara mahasiswa Tidak bisa Masuk ke LMS Mata kuliah Kedua Pengembangan perangkat Pembelajaran Kalau seluruh tagian Di aktivitas Mata kuliah Satu ini Tidak dituntaskan Jadi Tidak mungkin Bisa masuk Ke menu berikutnya Kalau disini Tagiannya Tidak dituntaskan Jadi dosen Mengkonfirmasi Penyelesaian Output Dan tagian Kegiatan Itu aktivitasnya Ibu bapak dosen Dan saudara mahasiswa Semoga ini bisa Memberikan pemahaman Lalu Berikutnya Kalau ini Bermanfaat Untuk Ketua Program studi Atau ketua bidang studi Atau pengelola Jadi Kalau begitu Untuk aktivitas Pendalam materi ini Saya menjadwal Berapa dosen Kebutuhan dosennya Itu berapa Untuk persyaratan dosen Secara umum Saya kira sudah jelas Berkualifikasi akademik Paling rendah Magister Atau yang setara Berlatar belakang Di bidang pendidikan Atau non-pendidikan Yang sesuai dengan Bidang keilmuan Atau keahlian Yang diambil Memiliki jabatan fungsional Akademik Paling rendah Lektor Memiliki sertifikat pendidik Atau sertifikat lain Dan atau dapat Menunjukkan keahlian Yang spesifik Ini utamanya Untuk program-program Kejuruan Kejuruan Tapi kalau Bidang studinya Fisika Ya sudah Dosennya harus memiliki Sertifikat pendidik Titik Jadi diutamakan Memiliki pengalaman Mengajar di sekolah Kalau ada Lebih hebat Biar Punya pengalaman Memahami karakteristik Peserta didik Di sekolah Tapi ini hanya Diutamakan Bukan syarat Bukan syarat Harus Menguasai teknologi informasi Harus Karena pembelajarannya Dilakukan melalui LMS Telah mengikuti Seluruh bahapan kegiatan Penyegaran PPG Dalam jawabannya Berapa? Disesuaikan dengan Karakteristik bidang studinya Sekurang-kurangnya Kurang-kurangnya ini Edisi minimalis Tiga orang Dua orang untuk bidang studi Satu orang untuk pedagogi Tapi saya yakin ini Berat sekali Kalau seperti ini Nah Sebagai contoh Untuk bidang studi ekonomi Bidang studi saya Saya amati Kalau lihat modulnya Itu paling tidak Diisi oleh dosen Yang ahli ekonomi makro Ahli ekonomi mikro Dan akuntansi Maka untuk bidang studinya Butuh tiga dosen Satu untuk pedagogi Jadi sekurang-kurangnya Butuh empat Bagaimana dengan bidang studi Yang guru SD Ada lima mapel pokok Ada PMP Atau keluarga negaraan Lalu bahasa Indonesia Matematika IPA IPS Tentu Butuh jumlah yang Disesuaikan dengan Karakteristik bidang studi Kalau hanya Dipaksa Diampu oleh Dua atau satu Dosen bidang studi itu Saya yakin harapan Prof. Shawal Yang memang ingin Dosen ini harus Menguasai Advanced Material Tidak bisa terwujud Harus dipegang oleh Para dosen yang memang Punya keahlian spesifik Yang memahami HOT Yang memahami Advanced Material Jadi dosen ini Akan memberi Yang memberi ini Harus punya lebih Jadi kalau mahasiswa Ingin empat Dosennya harus punya Sepuluh Karena dosen ini Ingin memberi Jadi harapannya Begitu Baik Ini adalah LK LK 1.1 Kalau saya Di slide sebelumnya Salah menulis Satu ini Satu titik satu LK ini untuk Aktivitas belajar Mandiri Jadi modul Yang sedang Dipelajari apa Judul KB nya apa Karena ada Empat KB Lalu daftar Peta konsepnya Istilah dan definisinya Dituliskan di sini Daftar materi Yang sulit dipahami Daftar materi Yang sering mengalami Miskonsepsi Kalau mahasiswa Gagal Tidak bisa Mengidentifikasi Ini berarti Gagal belajar Mandiri Untuk LK 2 Ini digunakan Di hari kedua Sampai hari ketujuh Jurnal harian Refleksi setiap harinya Jadi Modulnya apa Judul KB nya apa Uraikan Hasil diskusi Bersama teman Dan dosen Mengenai pemecahan Masalah Dalam memahami materi Yang mengalami kesulitan Uraikan Hasil diskusi Bersama teman Dan dosen Mengenai Miskonsepsi Hambatan yang dialami Lalu Hal yang akan Dilakukan Untuk sukses Belajar di hari Berikutnya Modul berikut Ada dua LK Berikutnya Ini tagian kinerja Saya rangkum Berarti tagian kinerjanya Satu Menyelesaikan Isian lembar kerja Sebanyak 6 LK Untuk LK 1.1 Yang kedua Isian lembar kerja 1.2 Sebanyak 6 LK Tiga Hasil jawaban Tes sumatif Untuk modul Bidang studi 6 set Dan 1 set Untuk pedagogik Pedagogiknya Akan Diblend Dicampur Dirangkung Menjadi 1 set Yang harus dikerjakan Oleh mahasiswa Yang keempat Materi ajar Setara 1 KB Yang disusun Berdasarkan Problem Based Learning Formatnya Seperti modul Nah biar gampang Tinggal lihat format Yang ada di Modul yang sudah Dipelajari Jadi 4 tagian Nah penilaiannya Kalau ini Khusus untuk Bapak Ibu dosen Tapi mahasiswa Perlu mengetahui juga Ada 3 komponen Partisipasi aktif Dan penyelesaian LK 25% Penyelesaian Self-assessment Tadi tes sumatif 7 set 35% Produk berupa Materi ajar 40% Nilai akhirnya Tentu diselesaikan Dengan popot ini Skor maksimalnya Masing-masing 100 Nilai akhir Skor maksimalnya 100 Nah rincian Untuk partisipasi aktif Dan penyelesaian LK LK-nya ada 12 Lembar kerjanya 6 1.1 Dan 6 1.2 Jadi 1.1 Ada 6 LK 1.2 Ada 6 LK Berarti 12 LK Skor maksimalnya 5 Sehingga kalau 12 LK Ada Sudah ada 60 Berikutnya Komponen ke-13 Adalah Keaktifan selama diskusi Kehadiran Keaktifan selama Berdiskusi dengan dosen Itu 40 Totalnya 100 Rubrik untuk yang Nomor 1-12 1-12 Ini ya Itu 1-5 Nilai maksimal 5 Itu apabila LK Diisi dengan lengkap Tepat waktu Dan benar Sesuai dengan instruksi Lalu Nilai minimal 1 Jika tidak Mengerjakan LK Nah 2-3-4 Ini adalah Gradasi dari 1 ke-5 Lalu Untuk Item ke-13 Aktifitas selama diskusi Ini tidak dirubrikan Karena sangat Variatif sekali Sudah Ini diserahkan Kepada dosen Berdasarkan Judgment Rasional dosen Dengan skor Maksimalnya 40 Nilai 1-40 Silahkan Lalu berikutnya Untuk penilaian Buku wajar Ada 5 aspek 5 indikator Satu Keluasan materi Dua Kedalaman materi Hots Dan advanced material Tiga Kemudian Untuk dipahami Empat Visualisasi Dan ilustrasi Gambar-gambar Menarik Untuk dipahami Bahasa Dan tata tulis Masing-masing aspek 20 Skor maksimalnya Sehingga Total skor Maksimalnya 100 Ini untuk penilaian Buku ajar Sedangkan penilaian tes Sumatif Sudah ada di Sistem nanti Nilainya Saya kira itu Penjelasan saya Semoga bermanfaat Terima kasih Saudara boleh Subscribe Like Dan di-share Kepada teman-teman Agar Semakin banyak Teman-teman Mahasiswa Maupun calon mahasiswa Yang memperoleh Pemahaman Terhadap Salah satu Mata kuliah Yaitu aktivitas Pendalaman materi Demikian Saya Mohamad Hafid Salah satu Anggota tim Pengembang PPG 2021 Di KEMIQD Mengucapkan Selamat Mengikuti PPG Dalam jabatan Semoga sukses Semoga lulus Dengan nilai yang maksimal Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Selamat menikmati